Intro Begitu sampai ke Tanjung Balai Karimun, rombongan Jemaah Haji Kabupaten Karimun tahun 2018 Kloter 19 ini langsung menuju ke Masjid Agung Poros Karimun. Kedatangan Jemaah Haji ini disambut dengan tangis dan haru seluruh keluarga yang menjemputnya. Kedatangan para Jemaah Haji Kabupaten Karimun disambut langsung oleh Bupati Karimun, yaitu Haji Auno Rafiq yang menjelaskan seluruh Jemaah Haji Kabupaten Karimun telah pulang tadi malam dari Jeddah pukul 21.30 dari Jeddah ke Embarkasi, Batam. Menjemput ke pulangan Jemaah Haji yang sebenarnya sudah dari semalam, Panitja Pemberangkatan dan Pemulangan Haji itu menyambut Jemaah Haji kita tadi malam di Embarkasi, Batam. Mereka pesawat landing dari Jeddah itu jam 21.30 WIB. Ketua Tim Pemulangan Haji sehari menjelaskan banyak kesan yang dialami selama perjalanan ibadah haji pada tahun ini, di mana seluruh kegiatan berjalan dengan lancar meskipun ada kendala-kendala yang bisa diatasi. Karena memang tua, kelelahan, beberapa orang memang sudah dari sini pun harus didorong dengan pesiroda. Sebenarnya seluruh rentetan ibadahnya pun harus didorong dengan pesiroda. Dengan kedatangan Rombongan Jemaah Haji tahun 2018 Kabupaten Karimun, diharapkan menjadi haji yang mabrut dan dapat memberikan seluruh pengalaman dan ilmunya di tanah suci, baik kepada keluarga maupun masyarakat bumi merazam. Dari Tanjung Balai Karimun, Aziz Molana mengaporkan.